Islam, sebuah kata yang terdiri dari tiga huruf, yakni sin, lam, dan mim, bermakna dasar selamat. Agama Islam telah melewati banyak zaman, dari awal kemunculannya di Jazirah Arab hingga menyeberang lautan ke Nusantara. Salah satu wilayah yang tidak lepas dari penyebaran Islam di Nusantara adalah Kutai Kartanegara. Agama Islam diperkirakan masuk ke Kutai Kartanegara pada abad ke-16, di mana ketika itu pusat kerajaan Kutai masih berada di wilayah yang kini dikenal dengan nama Desa Kutai Lama. Oke tribunan sekarang Ami sedang ada di Desa Kutai Lama kecamatan Anggana, di mana di tempat ini tribunan terdapat sebuah makam yang menjadi saksi perkembangan dari Islam di Kalimantan Timur. Dan makam itu adalah makam milik Habib Hashim bin Yahya atau yang lebih dikenal dengan Habib Tunggang Parangan. Dan ia adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam pertama di kerajaan Kutai pada abad ke-16 nih tribunan. Di mana Habib Tunggang Parangan memiliki peranan besar di dalam menyebarkan agama Islam di Kutai. Ia berhasil membujuk Raja Aji Mahkotai yang untuk memeluk agama Islam. Dan juga mengubah nama kerajaannya menjadi kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martaripura. Dan seperti yang sudah tribunan lihat di belakang Ami ini adalah makam dari Habib Tunggang Parangan. Langsung aja ayo kita lihat tribunan. Masuknya agama Islam di wilayah ini terasa masuk akal. Karena dahulu wilayah ini adalah pusat pemerintahan dari kerajaan Kutai Kartanegara sebelum berpindah ke Tenggarong. Dari pusat kota yakni ibu kota Provinsi Kalimantan Timur Samareda, lokasinya berjarak sekitar 30 km. Di sana terdapat makam Mubalik yang dikenal pertama kali menyiarkan Islam, yaitu Datuk Tunggang Parangan. Serta makam Islam yang ditemukan yakni Raja Kutai ke-6 dan juga yang ke-7 yang bernama Aji Raja Mahkota Mulia Alam serta anaknya, yaitu Aji Dilanggar. Dosen ilmu sejarah Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris atau Uwinsi Samarinda, yaitu Samsir, dirinya tidak tahu kapan persisnya Islam masuk ke Kutai Kartanegara. Namun kerajaan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan terbesar menaruhkan pengaruh di dalam syiarnya. Dalam bukunya, Samsir menjelaskan versi Umar Dahlan yang menyebutkan bahwa Islam diterima di Kutai pada tahun 1607 pada masa pemerintahan Raja Mahkota, yaitu pada tahun 1545 sampai 1610. Sedang menurut Kementerian Penerangan yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Kutai pada tahun 1525 hingga 1600. Versi lain seperti Eisenberger pada tahun 1565 hingga 1605 dan juga Rabitah Alawiah pada tahun 1724. Namun semua sepakat, Islam masuk ke Kutai Kartanegara di masa pemerintahan Raja Mahkota. Tentang situs peninggalan yang ada di Kaltim ini, kita bisa lihat kuburan pembawa Islam yang menerima Islam pertama dan pembawa Islam pertama itu berada di Kutai Lama. Nah disitu juga ada tempat ibadah, tempat ibadah mungkin sudah dikembangkan, dibangun di sana. Makanya dikenal ada namanya anaknya Putra Mahkota itu namanya Aji Dilanggar. Karena saat itu ketika dia mau beribadah, selalu itu dibawa oleh anaknya. Hanya dikenal dengan Aji Dilanggar. Kemudian punya anak lagi namanya Pangiran Sinom Panjimendapah. Inilah yang melakukan suatu Islamisasi yang berada di Samarinda, termasuk di Pemarangan itu. Yang pernah saya baca tentang di luar bakun dengan sampai ke Sang Kulingang untuk melakukan suatu Islamisasi. Yaitu Pangiran Sinom Panjimendapah. Raja Mahkota, penguasa kerajaan Kutai Kartanegara dikisahkan mempunyai kesaktian luar biasa. Karena kesaktiannya di sepanjang pantai Tanjung Mangkaliat hingga daerah Kutai Lama mendapatkan ketenteraman hidup para penduduknya. Tunggang parangan yang seorang mubalik membawa seruan, mengajak raja, keluarga, dan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Tetapi dengan syarat, sebelum raja mahkota dapat menerima dengan baik penuh keikhlasan agama Islam, ada adu kesaktian antara keduanya. Syarat dapat diterima oleh tunggang parangan, yakni adu kesaktian. Adu kesaktian konon berlangsung selama empat babak yang semuanya dimenangkan oleh tunggang parangan. Berarti raja mahkota harus menetpati janjinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat di bawah bimbingan tunggang parangan. Terkiat dengan siapa sosok tunggang parangan, menurut Samsir ada beberapa versi. Versi pertama menurut masyarakat setempat bahwa yang nama asli Tuan Tunggang dimaksud Tuan Kutunggang Parangan adalah Sheikh Abdurrahman Al Idrus atau Datuk Tiro. Versi kedua menurut Matulada bahwa Datuk Ditiro adalah Abdul Jawad. Versi ketiga menurut Rabid H.Alawiah bahwa Tunggang Parangan adalah Habib Hashim bin Musaya bin Yahya, seorang ulama yang datang dari negeri Matan yang sekarang dikenal ke tapang bersama dengan sahabatnya yaitu Datuk Ribandang yang telah lama menetap di Sulawesi Selatan. Dua orang temannya yaitu Khotib Sulaiman dan Khotib Bungsu atau Datuk Ditiro. Dari ketiga pendapat yang mengemukakan bahwa Tuan Tunggang Parangan adalah Mubalik yang telah berhasil mengislamkan Sulawesi kemudian ke Khotib. Siapa sesungguhnya sosok dari Tunggang Parangan? Ikuti terus Jejak Islam di Bumi Etam dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.